mau tahu eh siapa pula yang berak di sini bagaimana lah biar aku ini bisa cantik awet muda kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh ha kayak orang-orang tua tua udah tua tetap awet muda aku harus ganti kata sami keperawanan aku nih tua ke batman nih senang lah nanti orang ini tau apa? gue bingkeng dari harap enak tuh makan lawan kopi tuh mana ada yang? baga sini kita makan apalah mau jadi dari hidup aku nih mau kerja tapi kerja gak ada eh Tuhan kalau memang kau betul mau sisaku matikan aja aku nih Tuhan daripada aku kayak gini hidup sengsara di dunia nih mau tai eh siapa pula yang berak di sini eh bila lah aku nih bisa berliburan eh ke pantai ke gunung-gunung tuh bisa nginap hotel kayak orang-orang tuh eh aku nih jauh lah menghayal dah miskin jauh tak menghayal lumayan bagus tanda di sini nih kayaknya ini bisa dijadikan vila sama resort semoga bos mau dengan pilihan saya tuh bos mau gitu mengambil tanya di sini nih kayaknya minta tolong sama ibu itu aja lah assalamualaikum eh waalaikumsalam oh iya bapak ini siapa tak pernah pelak saya lihat tampang bapak ini di sini nih eh jadi gini eh mohon maaf dengan ibu siapa ini saya patimah tapi kalau orang kampung pucu ubi dekat sini nih panggil saya nih Mak Ramping kok Mak Ramping saya kan seksi orang tercantik di kampung pucu ubi nih primadonna maksudnya Mak Ramping iya aku primadonna di kampung pucu ubi nih bapak ini ada perlu apa ya bisa datang ke sini nih jadi kayak gini Mak Ramping bos saya dia mau mengambil eh lahan tanah di sini mau dibangun vila resort tempat penginapan hotel gitu Mak Ramping kira-kira ada gak Mak Ramping bisa bantu saya kak tanah maksud bapak gak beli tanah di kampung pucu ubi nih hah iya Mak Ramping jadi maksudnya kita bisa kerjasama bisnis-bisnis gitu Mak Ramping emak keluar tanah maksud bapak jual tanah gitu ih tak lah saya tak ngerti bisnis yang begini nih sumpah gampang tuh Mak Ramping jadi Mak Ramping tuh pengaruhi aja warga-warga kampung pucu ubi nih untuk menjual tanahnya gitu nanti kalau misalnya mereka mau menjual kalau saya bisa beli dengan harga tinggi kira-kira bisa Mak Ramping ih tak ngerti lah coba dulu Mak Ramping kan tadi saya dengarnya Mak Ramping pengen liburan ke hotel ke gunung kayak ke pantai gitu dan lain-lain sebagainya lah Mak Ramping pengen kan iya sih kan tadi itu cuma menghayal aja pak gini Mak Ramping ada sebagian kata-kata bijak dari orang bilang bermimpilah setinggi-tinggi langit maka kalau misalnya kita jatuh kita akan jatuh dari tara bintang-bintang oke lah pak saya coba nanti tapi ini betul kan tak bohong nanti bohong pula hmm udah berapa kali aku bohong orang-orang sini oke jadi eh satu minggu lagi saya akan datang ke sini lagi Mak Ramping saya akan melihat lokasi tanah di sini tapi kira-kira ada kan tanahnya Mak Ramping ada ada bagaimana lah biar aku ini bisa cantik awet muda kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh ha kayak orang-orang tua tuh ha udah tua tetap awet muda eh kan ada yang bilang sama aku skincare ada yang tukang jamuk tuh bilang sama aku jamuk tiktok eh ada yang bilang aku ini harus ikut Zumba gini ya Zumba biar beri ini semangat gitu Zumba eh eh aku nak minta duit sama abang lah mana tau dia ada duit kan bici dia buat sendiri ke arah aku BANG ooo bang apa pula si tu bangka tu tetap kek telolong tu ada apa pula tu tu pula aku lihat ada apa pula abang di mana susah nak nyari abang ni hmm penat adik semput ni yang lapasnya hmm apa ni yang tak biasanya pula kau panggil pakai panggilan abang adik tu si macam kita pacaran dulu hmm tak lah abang ini adik mau tanya sama abang ni abang ada tak simpan duit ha ada tak ha ha ada tak hmm ada cuma tak banyak cukup lah untuk kita beli beras belacan sama ikan asin untuk apa ini bang adik nak beli ni apa nama dah obat untuk obat muda tu haa sama beli obat yang beri dengan adik ni dah kena ni biar goyangkan adik hot gini bang biar hot gini ada tak bang aku tak ada duit yang takpe kerasalah hmm tak payah tu bangku tak dapat diharap hmm apa kue bingka dari harap enak tu hmm makan lawan da kopi tu mana ada yang bagi sini aku tak nak makan tak ada kue bingka bang memang bakat badak kau ni susah bercakap semua orang bakat badak ni iya dah tua bakat badak lagi hmm tak maut aku jadi lagi sumpah iya kue bingka lawan da kopi wuh sedap mantap rasanya ah mantap buatlah kena makan ni apalah mau jadi dengan hidup aku ni iya mau kerja tapi kerja ga ada em Tuhan kalo memang kau betul mau sisaku matikan aja aku ni Tuhan daripada aku kayak gini hidup sengsara di dunia ni tak ada gunanya juga aku ni nyusahkan orang-orang aja aku ni jamuk kenapa pula dengan si abang tuh sabar bang sabar bang apa abang ni marah-marah ni tak boleh macam gitu tuh bilang Tuhan tak adil tuh kita ni semua manusia tuh dikasih rezeki sama Allah cuman kita yang harus menjemput rezeki kita tuh sedih lah aku ni aku mau makan aja susah aku mau kerja kerja ga ada sumpah kalo kayak gini hidup aku terus lama-lama bunuh diri aku ni kecewa aku serius kecewa aku astagfirullahaladzim istighfar bang tak boleh macam gitu tuh dalam surat al-Rahman tu dia berkata nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan Tuhan baik juga tu nak takut kau tak takut kau sama aku apa yang nak takutkan sama abang ni aku tu bang eh kesal sama abang ni kita jangan lihat orang dari luar dia kita lihat orang tu dari dalam isi hati dia tu jadi apa yang nak takutkan sama abang ni beruntung kali orang yang mendapatkan konew serius aku udah cantik seksi putih badan ni kau kapan lagi kita bisa nikah udahlah bang aku nak pergi dulu nak pergi jualan jamu lagi eh abang jangan galau lagi jangan ngeluh lagi ye ibu duduk cikri empat dulu jamu jamu betul juga kata sayuk jamu ni aku harus semangat kalau aku tak semangat berarti aku menarik masalah dari hidup aku ni yaudahlah semangat lah aku mau enjoy aja contoh ada orang mau kasih aku job tak bisa nih aku harus jual tanah aku ni siapa yang aku nak suruh jual tanah aku ni mak ramping tapi kan aku tak suka sama si ramping tu aku perak burak baik aja sama dia tu biar dia mau jual tanah tu jual tanah aku ni eh mak ramping nak kemana sini lah sini tak tahu apa ni eh tumbin tumbin nenek ni biar aku tak pernah perak depan dia aku macam ni sini lah sini lah dulu oh iya mak ramping muka nak kemana nak pergi ke warung tu nak keluar ke warung depan tu nak belanja untuk warung dapur lah tumbin ada apa panggil aku ni macam ada sesuatu je iya aku minta tolong tak nah nak minta tolong apa kalau bisa saya tolong saya tolong tapi kalau tidak bisa saya takkan bisa tolong lah tu aku ndak engkau jualkan tanah aku aku ada nak beli sesuatu barang makanya aku jual tanah aku ni tapi kalau bisa nyela aku nanti engkau jualkan tanah aku tu aku kasih lah engkau persen oke nek saya bantu nenek jualkan tanah nenek tu tadi ada orang yang nak beli tanah tu dia nak bangun villa sama resort tapi ada satu syarat dia nenek harus bersihkan tanah nenek tu biar dia cepat bangun villa sama resort tu bisa tak nek orang mana yang nak beli tu katanya orang Singapore sekarang dia nginap di hotel ni sekarang ni tapi lebih bagus nenek cepat lah bersihkan tanah nenek tu kalau misalnya rapi bagus cantik kan kan harganya mencapai lebih tinggi nek betul tu oke kalau gitu nanti aku cari si boy tu biar dia bersihkan ini bersihkan tanah aku tu biar yang pembeli tu rasa suka yang jadilah ni beli skincare ni skincare? tak 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 ada lah sama ramping tu gue rauh aja lah oke lah nek saya nak belanja dulu eh oh iyalah mudahan berjodoh tanah tu sama pembeli yang kau bilang tu jamu jamu iya sekarang pernah mau putih ubi jadi aku harus ganti masuk ke bawah nenek ni 22,3,24,25 jadi aku nak antar jamu nenek tu lah Pesanan nenek Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini tante Pesanan tante Jamu tiktoknya Biar biasa mengobati bearing tante yang rusak tu Ya Mana dia skin care tu Kau bawa tak Kena emosi cakap sama kau ni Ada Tapi tak boleh hutang je Nanti saya bisa bankrupt 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 Bangkut maksud kau Ya ujamu Iya tante Kau tenang aja Besok Aku nak jual tanah aku ni Ada investor Dia nak beli tanah aku ni Dia nak beli tanah aku ni Kan bergantar cakap Kalau aku bercakap Dia nak beli tanah aku tu Dia nak bangun pilar sama resort Oh iya Yang kau lihat Pereman pemabuk tu siapa Siapa Bagus tu tante Tapi nanti kalau itu tante borong Jamu aku eh Oh iya ada tu pereman tu Lagi galau Dia kesian dia tak ada kerja Iya Aku nak suruh Pereman pemabuk tu Tebas tanah aku Jadi investor tu langsung beli tanah aku tu Jadi boleh tak skincare Skincare kau tu aku pakai dulu Pakai dulu Langsung tante Utang Iya Aku tahu Kan cuma aku pakai dulu Bukan hutang Kalau misalnya aku pak hutang Aku kan dah bilang belum pasti aku bayar Tapi kalau misalnya aku pakai dulu Oke barang tua Aku bayar Eh Tenang aja lah engkau Kalau laku aku bayar lah Skincare ni Hutang aku buat aku sama kutut selo aja Malah ada bos nus 10% 5% Untuk engkau Selang aja Iya Sama aja Itu nama deh hutang juga Tante Ketenangan jelasin nih barang tua Nih Ah iya Kan besok tanah aku laku Aku tak ada pegang duit cash nih Jadi engkau ada tak Dulu pegang duit Aku pakai juga duit-duit dulu Nah tapi kalau misalnya Ini aku kasih pakai dulu Biar pereman tuh Apa namanya cepat kerja deh Haa Eh encik aku bayar lunas lah Haa Ada Tapi Untuk modal usaha saya Tante Aku tahu Kan cuma aku pakai dulu Bukan hutang Haa Tu putera nak ada seapun Eh pemabok kau nak kemana Apalah kau mak ramping ni Macam betul lah kau Eh mak ramping Ada pekerjaan untuk aku Haa Jangan kau nilai orang dari luar daje Aku ada kerja ni kau Tundak tak kau tak bawa kasih orang lain ni Eh sibuk aja engkau ni Mau lah aku main ramping Dah lama juga aku tak Kerja ni Dah dua hari juga aku tak Landing time minum tua aku Kerja apa itu main ramping Haa Makanya engkau Engkau tuh dah tahu Engkau tuh peminum Merokok juga lagi Tapi engkau tak kerja Makanya kalau kau nak jadi Peminum profesional tuh Kau harus kerja Biar kau tak jadi Beban orang lain lagi Susahkan orang lain lagi Ini sekarang aku tanya lagi Sekali sama kau ni Engkau nak kerja atau tidak Kalau tak kasih orang lain ni Mau lah Daripada aku Tak mabok ya Oh iya Karena aku udah tanya tadi Kerja apa mak ramping Banyak tanya engkau ni Nak kerja tidak Oke mak ramping Eh Tapi harus ada depenya ni Tanda jadi Haa besok Engkau kerja Engkau bersihkan ni Laan-laan nenek ni Eh Nanti kau minta jumpa Sama nenek tuh Slow aja kau Dikasih dia tuh Hei Oke Alhamdulillah Betul juga Ketanya Yamu tadi bilang Kalau gitu semangat Kalau kita tak nyerah Tepada ya jalan Dari Allah kasih Hei Amin Alhamdulillah Kasih maramping ya Udah lah Kalau kita aku nak balik Jisik dekat sama kau Ini tak jelas Ih kata bapak investor tuh Mau datang Tapi sampai sekarang Tak ada datang-datang ni ya Ih Betul tak ada tuh Mencik bohong pula Neng balas pun Sumpah Kalau macam begini Kenapa kali aku nak kena tipu Di kampung buce ubi Iya Assalamualaikum Maramping Waalaikumsalam Eh Bapak Sangka saya Bapak tak datang tadi Soalnya Yang apa namanya ni Yang jual tanah tu Dah siap ni Nak jualkan tanah Tuan bapak tu Jadi tak bapak ni Beli ni Jadi gini Jadi gini Mak Ramping Sebenarnya Saya suka sama Lan-lan tanah disini Cuman Ada kendala Masalah Bahwa Bos saya tuh Dah beli tanah Di tempat yang lain Jadi Saya mohon maaf nih Sekali lagi sama Mak Ramping Apa? Maksud bapak tak jadi Tak jadi beli tanah tu Matilah Aku kena hamuk Sama nenek tu Bapak ni Aduh Saya di sini Cuman mau kasih tau Itu aja Mak Ramping Semoga Mak Ramping Gak marah Atau kecewa Sama saya Assalamualaikum Assalamualaikum Tante Oh Tante Waalaikumsalam Oh iya Iyamu Sabar ya Aku lagi nunggu Mak Ramping nih Kata dia bilang Investor tuh datang hari ini Sabar ya Pasti ada kan Tante Soalnya itu untuk Modal usaha saya Jangan sampai tak ada ya Tante Pasti ada kan Sabar Tadi kayaknya Investor tuh Datang ke sini Aku tunggu sini ya Aku nak ke rumah Mak Ramping bentar Jangan lama ya Tante Soalnya saya nak belanja lagi nih Iya Aku tenang aja lah Duduk diam Aku kurang sama Mak Ramping ya Tunggu aja Sini ya Astagfirullahaladzim Matilah aku Nenek nih Ya Allah Kena hamuk lah Aku sama nenek ini Sumpah lah Ada tau mula Dia tuh macam Macam bebek Kalau udah marah sama aku Sumpah Kalah aku Kalau ngkelahi sama orang tua Iya Macam mana nih Assalamualaikum Assalamualaikum Maramping Eh Macam suara nenek aja Ya Allah Mudah nak aku tak kena marah Bismillah Waalaikumsalam Oh nenek Masuk lah Tak lah Aku dah teras aja Oh ya Macam mana Orang yang beli tanah tu Jadi tak ada beli Soalnya Yayut jamu tu Ini Udah nagih terus Pening Bala aku dah tagih-tagih duit terus Jadi tak ada beli tanah tu Sabar nenek Tadi memang datang Investor tu kesini Tapi ada kabar yang tak bagus Lebih lalu tak jadi Beli tanah tu Jangan main-main Masa tu kapan nih ramping Ha Aku dah tak enak sama Tukang jamu tu Dia dah pesan Ha Nyuruh Aku suruh dia tunggu Dekat rumah aku tu Aku nak ganti duit dia Kadang aku pakai duit dia dulu Untuk biar perempuan berseran tanah tu Kau jangan main-main sama aku ramping ya Saya minta maaf lah nenek Soal pembeli yang tak jelas tu Saya kan tak tahu juga Memang manusia tak jelas kau ni ramping Pokok dia sebagai Ganti rugi dia Kau tak harus tanggung jawab Sama yayuk jamu tu Aku tak mau tahu eh Kau tanggung jawab Sama yayuk jamu tu Memang tak jelas si Kau ni sumpah Kau aku pula tanggung jawab nenek ni Enak aja seluruh orang yang tanggung jawab Mungkin emosi pula jadi dia datang sini Dah minta bantu kayak gitu Yelah Pokoknya aku tak mau tahu Kau harus tanggung jawab Kau harus ganti rugi juga Dasar rumah kelatak kelat Sabar bang Kenapa abang ngeluh-ngeluh macam gitu Tu tak boleh bilang tuan tak adil tu Kok nak ada cakap aku cegitu Roll Action Cut Roll Action Jadi kayak gini Mak ramping Sebenarnya saya suka Sebenarnya mas maju Roll Action Jadi gini Mak ramping Sebenarnya saya suka sama Lahan-lahan tanah disini Cuman Masalahnya Boss saya tuh udah beli tanah Di tempat lain gitu Jadi Dalam artian saya tak berat Ah